Komisi Salapan, DPR RI, Bebarengan, Jeng Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Sarta Kota Bandung, Sateka Pola Nyosialisasikan Gerakan Masyarakat Hirup Sehat atau Germas, Kamasyarakat Kota Bandung, Dina Etas Sosialisasite, Pihak Naumajek, Kamasyarakat, Kengokolakan Pola Hirup Sehat, Kengurangan Jumlah Tiladunnya Alatan Kata Rajang Panyakit. Minangkatareka, Piken Ngaronjatkan Pola Hirup Sehat di Satengahing Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jeng Kota Bandung, Bebarengan, Jeng Komisi Salapan, DPR RI, Sateka Pola Nyosialisasikan Gerakan Masyarakat Hirup Sehat atau Germas, Kiwari Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat di Wanohken, Kamang Ratus-Ratus Warga, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Anupernahna di Aula Wisma Diklat Bina Marga PU, Jalan RE Marta di Nata, Kota Bandung. Eta Sosialisasi Germas Teh di Lakonan Kalawan Mayeng, Dumeh Tacan Sakumna Masyarakat, Kota Bandung, Ngalakonan Pola Hirup Sehat. Salah Seji Contona, Masih Kurangna Jumlah Warga Anuboga Septik Teng di Saban Imah, Tepika Ngabalukarkun Warga Micen Kokotor, Kalawan Langsung, Kandangamalirna Walungan. Dina Nas Nasna, Eta Sosialisasi Teh di Kokolaken, Kerumajaka Masyarakat, Kota Bandung, Sangkan Ngalakonan Pola Hirup Sehat, Anu Dicendekin, Dina Mang Pirang Faktor, Kawas Olahraga Kalawan Mayeng, Pola Dahar Anu Sehat, Sarta Nyorang Pola Hirup Anu Sehat. Kegiatan Germas bersama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung, dengan tema gerakan masyarakat hidup sehat, terutama terkait dengan kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan. Jadi, kita melihat fakta yang ada di Kota Bandung, ternyata dari 151 kelurahan, itu hanya sekitar kurang dari 20 kelurahan yang terbebas dari membuang air kotor sembarangan. Nah, jadi maksudnya begini, banyak masyarakat Kota Bandung sudah punya jamban, tetapi septic tank-nya masih banyak yang keluar ke sungai atau anak sungai. Nah, ini tentu menjadi persoalan tersendiri di Kota Bandung. Yang kedua, bahwa pembangunan kesehatan bidang promotif preventif ini sangat dibutuhkan di Kota Bandung, mengingat beberapa fakta yang ada di masyarakat, setelah tahun 2010, angka kesakitan atau angka penyakit yang menyebabkan kematian itu, penyakit tidak menular itu meningkat tajam. Jadi sekarang posisinya bahwa penyakit tidak menular itu lebih tinggi angka kesakitannya dibandingkan dengan penyakit menular. Nah, penyebab dari penyakit tidak menular ini lebih pada pola hidup dan pola makan. Oleh karena itu, penting disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat bagaimana germas ini untuk mengurangi risiko sakit. Pihak Nami Harap Etas Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hirup Sehat atau Germasteh, mampu ngarobah pola hirup masyarakat Kota Bandung jadi lewi sehat. Kukituna, mampu ngurangan jumlah warga nutilar dunia alatan keendrepan panyakit anu hentenepa, lantaran kurang nakasadar masyarakat karena gaya hirup anu sehat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV